Hai guys Sok cantik ya gue Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu Dilindungi oleh Allah SWT So temen-temen kali ini aku mau make up Sekalian membahas untuk Untuk gak sih Maksudnya What's K-pop for me Pasti Cut So ya K-pop Asal kalian tau aku ini adalah orang Pecinta K-pop tapi dari jaman bahala banget Itu waktu di jamannya SNSD Tell Girls Generation Aku mulai suka K-pop karena Kekuatan dancingnya mereka itu loh ya Allah cetar badai Jadi aku mulai suka banget Sama yang namanya K-pop gitu loh Tapi aku tuh gak kayak yang terlalu Ngikutin banget yang kayak K-pop-K-pop Jaman sekarang ada kayak membernya gitu loh Terus Ada geng-gengnya Cek lah geng-gengnya Ya member lah istilahnya gitu loh Jadi kalau misalkan mereka mau konser dimana Mau nampil dimana itu Untuk member clubnya tuh udah aktif banget gitu loh Kayak ngasih tau Sejauh Jauh hari sebelumnya Ini aku udah pasang aliom gambreng kayak biasanya ya kan So karena kita membahas tentang K-pop kali ini Aku Anakku sampe Yalah So kali ini aku kena membahas K-pop ya kan Jadi aku pengen make up ala-ala Korean gitu ya kan Oke So Yang aku tau jaman dahulu kala ya kan Itu SNSD atau Girls Generation Generation Terus Berkembang lah K-pop ini di negara Indonesia Apalagi banyak banget soal Oh what is it? What is it Lalo? What is it? Jamannya dulu tuh kayak yang film diputerin di Indonesia Ah TV-nya Apa? Channel TV-nya lupa aku Pertama kali itu ya Aku juga cinta sama Korea juga Filmnya itu yang Full House tau gak sih? Yang Si Rain Sama So Haqiu Aku tuh sama So Haqiu Kasah kembar loh Pasti dengernya kalian tiba-tiba pengen muntah kan? Oke guys Gak usah juga banyak bacot juga ya Kalo kalian drama Korea ini Sukanya apa sih? Kalo yang jaman sekarang tuh ada lagi Pokoknya banyak banget sih drama-drama Korea Tapi yang jaman sekarang ya kan Aku gak sampe ngikutin banyak banget ya kan Karena ya gitu lah Shin Kesibukanku sebagai Ijah Sang ibu rumah tangga juga ya kan? Tapi aku tetep seneng banget sih Kayak misalkan ngeliat sinopsis-sinopsisnya dulu gitu loh Terus aku lebih milih yang drama Korea itu Yang ada yang zombie Tetang zombie gitu Aduh gak inget deh gue namanya apa Iya lah nak Nanti kamera mami dijadiin Dijadiin mirror sama dia Ini tenang aja ya guys Ini abis di makeup biasanya langsung kita hapus-hapus ya kan? Jadi gak ada yang nempel sampe kayak berjam-jam gitu Apalagi buat anak-anak Oke Happy Sudah? Finished? Ya ampun Asya Allah nak Oke Bye So balik lagi ya kan Balik lagi ke K-pop Oke Aku tuh di jaman-jaman dulu ya kan Karang gak tau kayak K-pop Apa sih yang jaman sekarang? Gak ada Yang jaman sekarang Malah sebutannya kayak K-pop gitu loh So aku tuh yang kayak nyari-nyari K-pop Oke Korean pop C-Ella Oi Come on Terus aku sering denger juga tentang BTS Yaudah lah jadi aku ngeliat lah Karena tentang BTS itu Terus macam-macam banget Kayak aksesoris-aksesorisnya Pokoknya yang fans-fans dia tuh Apa ya It's kind amazing banget loh Amazing Sampai-sampai lu namanya ya kan Ngikutin konser BTS tuh kemana-mana Emangnya duitnya tuh gak berseri Jadi dia bisa ngikutin kemana aja Oke aku pasang eyeshadow Eyeshadownya udah aku pasang Eye base primer Like usually So sekarang tinggal masang Oke Aku mau warnanya yang soft gitu ya Soft Ala-ala Korean So base-nya aku warnanya ini Ini aku pake NYX kali ini ya kan Yang Cosmic Metals Palette Mana sih? Dia tadi udah keluar ini Oke Ditapping-tapping kayak biasa Warnanya udah kinclong Keliatan gak sih? Keliatan dong ya Cicok meyang Cicok meyang Oke Yang di depannya ini aku pasang yang ini aja Warnanya ini kayak warna dibilang gold Enggak ya kan Dibilang warnanya terang juga gak terlalu Jadi soft gitu Untuk yang disini ya Teman-teman ku yang tercinta Oke balik lagi Terus Setelah BTS Aku kemudian tau soal Blackpink Ya kan Nah Blackpink itu aku jatuh cinta Mulai jatuh cinta dengan lagunya yang Kill This Love gitu loh Itu emang bener-bener power dancingnya tuh Aku suka banget Amaze banget gitu Apalagi sih Oh my god Look at guys Ini udah di swatch sama si Lala ya Apa tuh namanya Si Lisa Aku sukanya sama si Lisa Dia orangnya kocak deh Aku ngeliatin soal Soal Maksudnya Youtube mereka juga gitu Udah Didi Finish ya nak ya Oke Good job ya Don't too much Gici And then And then Ini aku pasang yang di luarnya dulu deh Karena Mumpung masih brushnya dari Yang depan tadi ya kan Lala Lala You can't touch it Lala 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 Pick up Terus abis dari Blackpink Kemudian Aku dengar beberapa Youtuber juga ya kan Membahas soal K-pop from Indonesia For the first time ya Tapi aku herannya itu ya Kenapa masih banyak banget hatersnya gitu loh Maksudnya Please guys gitu loh Kita tuh go internasional Bukannya didukung gitu loh Malah Kayak fansnya tuh kayak Halah karena banyak duit aja nih Halah karena udah Tidak tinggal disana Alah pokoknya gitu-gitu gitu loh You know guys Waktu aku baca Tentang debutnya Di sekarang Apa yang pertama kali dia lakukan Apa yang dia Capai gitu loh Sampai Dia itu bisa masuk ke Salah satu K-pop yang di Korean gitu It's not kind of like Joking gitu loh Maksud gue enggak Semua orang bisa kayak gitu Jadi emang bener-bener Please Kalau misalkan Apa ya Oh my god I don't know how to say Sometimes Inilah Penampakan si Dilara Yeay You like smokey eyes Do you Huntun Dia memang Eh si Dita itu Emang orang Indonesia asli Tau Dan dia tuh masih muda banget Dan dia Semuda itu udah bisa Mencapai Kesuksesan Cuk ya Kesuksesan So dia itu masih muda banget Umurnya 23 tahun Nggak jauh beda sama aku Nggak jauh beda lah Cina Aku cuma 29 Cuma Baru 29 And apa tuh namanya Oke Dia untuk mencapai itu Dia juga ikut agensi Dia juga ikut casting Jadi It's not easy gitu Kalau misalkan orang Indonesia Banyak banget Haters yang aku baca-baca juga Dia bilangnya Karena orang kaya Terus bisa nyogok Tolong guys Open your mind Gitu loh Di As you know Kalau setahu aku ya Dan banyak banget Apa itu namanya Berita-berita Soal Soal industrial In Korean Itu tuh Memang bener-bener Tough banget Gitu loh Yang Aku nggak bisa sebutin Disini ya Karena itu nanti bakal Akan jadi Print contract Siapa gue gitu loh So Terus aku lihat juga dong Gini ya Kalaupun misalkan Dia banyak duit Kalaupun Misalkan dia bisa nyogok Gitu Terus kalau misalkan Dia nggak punya skill Dia nggak bisa dancing Terus dia nggak bisa bahasa Korea juga Forward gitu loh It's nonsense Then that will be zero Gitu maksud gue Dan Tapi Dia ini Nggak hanya sekedar Cantik Tapi memang bener-bener Complete banget gitu loh Maksudnya Dia sudah memenuhi persyaratan itu Alhasil dia Tercapai gitu loh Dan Dia pun Akhirnya dapet gitu Untuk Masuk ke member Kipop itu gitu loh Dan I'm so proud Really Absolutely Yalah lah Ini dia Soft aja Soft glam gitu ya kan So balik lagi Jadi ya Bagi teman-temanku Seluruh Indonesia Open your mind gitu loh Jadi nggak semuanya Ya kan Apa sih maksudnya Aku tuh lebih menyayangkan So ini tadi aku udah pasang alis Ya kan Tinggal dihapus-hapus Cucok meyang Oh Kakak bibi Oh bibi So Ya semoga ya Kalau untuk para Aduh aku Kalau misalkan untuk Bahas para haters Kayaknya nggak ada habisnya Gitu loh Karena aku emasnya Itu emas Cialah emas Di saat Apa ya Harusnya kita bangga Untuk Indonesian Maju ke depan Gitu loh Tapi Banyak juga Orang-orang Yang I don't know how to say Gitu loh Ngerti gak sih Maksud gue Oke Selanjutnya Selanjutnya Pemasangan Untuk Blush on Warna Coral ya kan Coral-coral Cucu meyang gitu Biar unyu-unyu Kayak kakak Dita So Aku sangat Bangga 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 Pokoknya Bangga Bangga Mau itu Karirnya Go International Soal Kpop Atau Yang kayak Agnesmu Itu Emang Sesuatu yang Bener-bener Harus diacungi jempol Bangga Dan aku Sangat bangga 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 Yang udah Go International Jangan lupa Indonesia And hopefully Gitu loh Maksudnya Semoga Artisasi Di Indonesia Juga Makin berkembang Aku mau bilang Berkembang Biar Maksudnya Berkembang Dan Maju Maju Bersama Mengharumkan Nama Bangsa Aku teraruh Selainnya Aku mau pasang Eyeliner Agak Challenge Banget Karena si Bocel Bebek Ketusuk Alemong Oke Kalau yang Makeup Korean Itu Dia jarang banget Bukan jarang Si pesennya Mereka Pake juga Tapi Gak terlalu Kelihatan Jadi Emang Bener-bener Mereka Makeupnya Lebih Soft Natural Jadi Jatuhnya Fresh Seger Dan Dikarenakan Wajah-wajah Mereka Udah Cocok Meyong Apa Apa kabar Di Makeup Korea Di Wajahku Yang Batak Ini Batak Aceh Sunda Aduh Apalagi Masih-masih Ada campurannya Ada campuran Kolonial Juga Beginilah Kira-kira Coba Agar ditambah Aja Kali Dikit Terakhir Touch up Ini Adalah Mask Kura The Grand Flown Aku seneng Yang ini Karena Sekali Touch up Udah Langsung Keluar Warnanya Nah Yang Makeup Makeup Kipop Mereka Jarang Banget Yang Pakai Eyeliceous Tambahan Gitu Kalaupun Misalkan Pakai Mungkin Yang Natural Banget Maka Aku Kadang Haru 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 Maksudnya Pakai Gak 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 Gitu Loh Anyway Karena Makeup C Bukan Makeup Eyeliceous Aku Lagi Abis Digasak Sama Si Dua Bocah Ini Soal Hasil Pake Begini Aja Udah Cucok Meong Orang Di Rumah Ini Aja So Ini Dia Hasilnya Jangan Jijik Yang Lihat Aku K-pop Menurut Aku Aku Sangat Seneng Sekali Karena Aku Juga Suka Dancing Karena Kalau Misalkan Udah Dengar Yang Namanya K-pop Itu Pasti Energetik Energetik Gitu Even Misalkan Lagunya Yang Lagu Galau Itu Pasti Ada Sentuhan Sentuhan Nari Narinya Gitu Even Mungkin Jempolnya Jajan Bibi Ya Bibi So Kalian Pecinta K-pop Juga Nggak Sih Karena K-pop Itu Penggemarnya Kebanyakan Itu Dari Indonesia You Know Guys Indonesia Itu Berapa Trillion Manusia Trillion Kekerasan Bada Ibi Tidak Mami 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 Let's kill This love Tadadadadadadadada Oke Baby Bobo Oh baby Bobo Dia Udah Kayak So Terus Aku juga Udah Ngeliat Yang Secret Number Si Yang Dita Karang Itu Yang Who This Who This Itu Dia Narinya Itu Emang Bener Bener Udah Profesional Udah Cucok Terus Gaya Makeup Udah Emang Kaya Korea Uncu Banget Gitu Gue Please Jangan Boycott Aku Please So Yes Dita Karang You Go Girls Mengharumkan Nama Bangsa Kita Bangga Sekali Padamu Iwan Kita Memang Gak Banyak Bantu Tapi Kita Bantu Doa Selanjutnya Dan Seloga Sukses Terus Kita Tunggu Selanjutnya Dan Dancing Dancing Yang Cucok Mayong Yang Yang Bagi Para Pecita Pecata Kipop Klik Down Bilo Klik Down Bilo Komen Down Bilo Ya And Also This Is My Makeup Love Korean Simple Alah Gadget Boy Ini Cuma Mau Dipakai Untuk Masak Doang Biar Suami Senang Even Di Rumah Aja Tetap Harus Cantik Wangi Sepanjang Hari Oke So Teman Jangan Lupa Untuk Klik Tumblr Tumblr Klik Tombol Subscribenya Down Below Aduh Terus Kalau Misalkan Kalian Suka Jangan Lupa Di Like Di Share Di Comment Ya This Is A Oke And So Teman Teman Thank you So Much For Watching Me And Thank you So Much Yang Udah Dukung Aku Yang Baru Datang Please Call Please Click Tombol Down Below And Semoga Kalian Suka See you Guys In Video Love You